Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabarat dalam Suara Indonesia Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang yang berpikiran besar, berjiwa besar dan berkarya besar Sudah hadir dua orang di studio kita pada malam ini Dua orang aktivis yang tidak henti-hentinya dan tidak kenalalah berjuang untuk hak asasi manusia Dan lebih tepatnya untuk orang hilang, dua-duanya ya Yang pertama adalah Usman Hamid dan yang kedua adalah Mugi Anto Apa kabar Usman? Baik Mbak, apa kabar? Sehat? Sehat Mugi? Baik Mbak Ikohinya gimana? Baik saja, masih aktif Masih aktif ya? Ya Usman ini kan topinya banyak banget sebenarnya ya Salah satu diantaranya itu hanya salah satu dong ya Tapi yang paling topi paling besarnya mungkin kontras ya mulanya ya Kontras, bisa dikatakan begitu ya? Bisa dibilang begitu, sejak mahasiswa Sejak mahasiswa soalnya ya? Dari tahun 98? 98 Cerita dikit dong latar belakangnya Waktu itu sebenarnya saya ditrisakti dengan teman-teman pas ke peristiwa penembakan Masjid 12 Mei 1998 Kita sebenarnya agak kebingungan gitu kan Ini setelah peristiwa ini terjadi apa yang kita mau lakukan? Ada yang menyarankan udahlah bawa aja ke proses hukum Proses hukumnya seperti apa? Ada yang bilang pengadilan militer Rasanya kok kayaknya gak mungkin Apalagi waktu itu ada satu pengadilan militer yang digelap dan dibela oleh pengacara LBH yang kita kaget juga Betul Dan akhirnya kita coba diskusi dengan beberapa orang Mas Sendardi, Mas Bampang Ujayanto dan juga Mas Munir Dan saya merasa menemukan semacam tempat yang lebih banyak untuk berdiskusi di tempat Mas Munir Jadi Elang itu temannya kamu? Sebenarnya satu beda fakultas gitu ya Kebetulan Elang waktu itu ikut membantu dalam mengamankan fakultas arsitek gitu Arsitek dan sipil gitu Saya sendiri dari fakultas hukum Dan waktu itu sebenarnya saya belum ikut di dalam senat Tapi pas 2-3 bulan setelah peristiwa itu terjadi Saya terpilih sebagai ketua senat fakultas hukum Dan makin mencoba untuk berbuat sesuatu lah Karena momentumnya ya Karena momentum juga ada ya Dan akhirnya kita ketemu Munir Dan Munir bilang Kalau memang proses pengadilan militer yang mau digelar Hampir mustahil kita mendapatkan keadilan Nah kalau gitu mekanisme hukumnya gimana Cah? Kan gak ada lagi Kalau gak ada kita buat Gimana cara buatnya? Ya kita ubah sistem politiknya Sistem politik sekarang ini kan seperti ini Apa mungkin diubah? Sangat mungkin Dengan cara ya ajukan saja RUU misalnya pengadilan hak asis manusia Dari situ kita mulai memperjuangkan Satu medium baru untuk mencarikan keadilan Tetapi memang proses politiknya gak semudah yang kita bayangkan Naik turun gitu ya Dan akhirnya sampai hari ini pun Saya kira para keluarga-keluarga mahasiswa Keluarga Elang, keluarga Heri Harkanto, keluarga Henry Awansi Dan juga keluarga Hafidin Roya Masih mengharapkan jawaban Saya kira masih menanti keadilan Saya pikir itu adalah Sebuah momentum di mana Kemudian Civil society atau Masyarakat Madani atau pada waktu itu Sembilan puluhan akhir itulah Momentumnya menjadi Kemudian Marak ya kan Jadi saya pikir itu Mudah-mudahan ya Tidak sia-sia ya Elang ya Bahwa dia sudah membuat itu menjadi Bergulir begitu banyak Walaupun saya ingat waktu itu Saya di Iluni Terus Iluni juga Kita bikin Seperti banners Di Semanggi itu Karena ada yang berjanji Seorang general berjanji akan menyelesaikan dalam 40 hari Ingat gak? Kita menghitung mundur tuh Mundur hari ke-40, 38, 30 sampai hari ke-12 kalau gak salah tuh Terus ibu saya sampai ngeliat saya digiring gitu Terus saya bilang ngapain udah tua masih menghitung gitu Saya pikir itu karena waktu itu semua merasakan yang sama Dengan yang dilakukan oleh Cak Munir Dan saya juga bersama-sama sama Cak Munir pada waktu itu Cuman bukan ngurusin kontras Artinya itu adalah sesuatu yang merekatkan orang-orang yang Yang merasa bahwa itu ketidakadilan yang kebangetan Walaupun ya Orang bilangnya Ah itu kan biasa Cuman nyawa satu aja ribut gitu Itu banyak kan yang berpendapat seperti itu Kecelakaan mobil atau pesawat terbang lebih besar Tapi yang lupa itu adalah bahwa Ketika seorang anak kuliah mati ditembak oleh aparat Itu menjadi tragedi Karena itu sebetulnya tidak boleh terjadi Bisa jadi anak saya Bisa jadi anak kamu Beda kalau dia naik motor di jalanan ketabrak itu namanya Kecelakaan gitu Jadi bukan hanya jumlah nyawanya Tetapi bagaimana itu terjadi Saya pikir yang jadi luka bangsa ya Ya saya kira karena memang saat itu mereka seperti ikut mewakili Spirit zaman untuk berubah gitu Semacam zeitgeist yang hidup saat itu Di dalam kalangan anak muda Terutama mahasiswa Dan ketika mereka tewas di terjalan peluru tajam Ya kira kemarahan masyarakat begitu tinggi Apalagi ketika hari Sehari setelah peristiwa itu terjadi kan Kompas memasang foto seorang mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 97 Namanya Kiki Yang tergeletak di jalan Yang satu malam sebelumnya Semua penonton TV melihat Di televisi bahwa Ia ketika hendak bangkit dari ketergeletakannya itu Justru ditendang oleh Aparat abri saat itu Nah itu yang shocking Yang dari segi fotografi Dari segi karya jurnalistik Itu membuat semacam pesan yang Menembus seluruh Masyarakat apakah itu latar belakang politik Keyakinan partai dan seterusnya Sampai mereka menyuarakan gerakan mahasiswa Rasanya satu Itu kalau gak salah fotonya Julian Sihombing ya Saya kira salah satunya foto Julian Sihombing Fotonya Julian Yang almarhum Dan rasa yang menjadi satu pada waktu itu Iya kan Saya waktu itu ketika peristiwa yang diceritakan Usman terjadi Saya sedang ditahan di Polda Metro Jaya Iya Dan kami membaca berita itu Dari koran Dari TV Dan apa yang terjadi Di penjara Polda Metro Jaya pada waktu itu Semua tahanan Semua orang yang berada di sel Yang jumlahnya ratusan Menyanyi lagu Gugur Bunga Jadi luar biasa Secara emosional ya Waktu itu saya sebagai orang yang ditahan Karena aktivitas saya waktu itu Dalam memperjuangkan demokrasi Ikut menangis Kita menangis di tahanan Dan secara emosional kita Apa namanya kita berduka Bahwa ada mahasiswa yang memperjuangkan reformasi Di tembak Dan semua orang berduka Semua orang berduka Dan kita melihat beberapa hari Kemudian kan Demokrasi mahasiswa Semakin membesar Yang kemudian mencapai klimaksnya Pada tanggal 20 Mei Dan itu tragedi Saya pikir itu bukan yang pertama Waktu saya di UI Di Dewan Mahasiswa itu Ada yang tertembak juga Dan arsitek juga Jamannya Peter Sumaryoto Yang menjadi Ketua Dewan Mahasiswanya Dan itu persis di depan Kantor Dewan Mahasiswa kita Di Salemba Dan anak arsitek disitu juga Pada waktu itu Rektornya Baru Prof. Nugroho Noto Sutanto Jadi Tentaranya masuk Dan Jadi korban juga Saya pikir Keberulangan sejarah Keberulangan sejarah Dan itu anak arsitek Anak baru Dan Itu Merupakan Sebuah Kalau saya pikir Jadi luka bangsa Yang tadi saya katakan Luka itu bisa sembuh Ketika itu Kemudian Di Diobati Atau diakui Sampai hari ini belum ya Sehingga jauh Dari pengakuan itu Karena memang Bahkan Hampir tidak ada Pejabat negara Termasuk pemerintahan sekarang Yang Janji-janji Tentang penegakan arsitek manusia Yang Katakanlah Pernah mendengarkan Suara mereka Dan memenuhi Apa yang mereka harapkan Saya pikir Saya pikir itu Sudah Berganti presiden berkali-kali Kita padahal ya Sejak itu ya Saya harapan pasti Waktu itu Cukup tinggi Ketika Presiden Abdul Rahman Wahid Menyampaikan Komitmennya Dalam satu pertemuan Dengan para korban Memang usia Pemerintahannya Tidak lama Tapi saya kira Terobosan-terobosan Yang dilakukan oleh Presiden Abdul Rahman Wahid Itu sangat Sangat berarti Dalam waktu yang sangat pendek Saya kira jauh Terasa ya Saya kira terasa sekali Reformasi di tingkat militer Reformasi di tingkat kepolisian Proses pembentukan Pengadilan hak as manusia Pembentukan mekanisme Berlindungan saksi Sampai dengan Pemberantasan korupsi Semua tersangka-terersangka Yang dikejar Dalam Pemberantasan korupsi Itu tersangka-terersangka Kelas kakap Apalagi ketika Di bawah jaksa agung Baharudin Lopa Baharudin Lopa juga Sebagai jaksa agung Memberi perhatian Pada persoalan hak asasi manusia Nah dalam tempo yang sangat singkat Banyak capaian-capaian Yang sangat fondasional Yang dilakukan oleh pemberantasan Abdurrahman Wahid Beda dengan pemberantasan sekarang Yang hampir dua kali periode Paling panjang Paling lama Tapi tidak Nyaris tidak pernah Menghasilkan apa-apa Secara signifikan Kalau kita mau mencatat sejarahnya itu Tidak tercatat ya Pencapaian-pencapaian yang Jelas Tidak ada yang bisa dicatat Saya kira kalau ditanyakan Kepada Mugi Kepada keluarga orang hilang Kepada keluarga Perisua Trisakti Semagi Tanjung Priuk Apalagi sampai Perisua 65 Ya kadang-kadang Periode yang singkat itu Di jaman Gus Dur Saya ingat kita juga menyerahkan Untuk proyek pembentukan Komisi Antikorupsi Pada Gus Dur Tapi kemudian beberapa bulan Kemudian beliau turun Tapi itu jalan Dan sudah diserahkan Kalau tidak salah Menteri Kehakimannya meninggal dunia Baharudin Lopa Jaksa Agung Tidak sempat jadi Menteri Kehakiman dia Dari Jaksa Agung Jadi Menteri Kehakiman juga Menkumham dulu namanya Gitu Zaman saya Nah Itulah kemudian yang juga Melandasi si Pendirian IKOHI ini ya Mugi ya Sebetulnya Ya 98 98 kan ya Jadi peristiwa penculikan aktivis Yang tadi di Salah satunya yang diceritakan Usman juga Jadi Kita masih ingat Saya pikir Pada pertengahan tahun 97 Ketika ada Kampanye pemilu Ada beberapa orang yang hilang Itu sejak pertengahan 97 Yang berasal dari P3 dan PDI Beberapa dari Jakarta Utara Kemudian Jakarta Timur Aktivis hilang Nah kemudian Peristiwa orang hilang ini Berlanjut lagi Sampai Awal 98 Jadi kalau Tadi Usman bercerita tentang Teman-teman yang Ditembak Di Trisakti Pada saat itu Saya Sedang berada di Tahanan Polda Metro Jaya Karena pada bulan Januari dan Maret Ada lagi operasi Menghilangkan orang Yang dilakukan oleh Aparat Keamanan Nah Pada bulan Januari Ada yang hilang Si Piusus Trilanang Tismon Mahisa Kemudian Harianto Taslam Kemudian pada bulan Maret Ada saya Kemudian ada Nisar Patria Aan Andi Arief Hirman Kemudian Jati Faiso Reza Hilang Diculik pada bulan Maret Nah Peristiwa inilah Yang kemudian Melandasi Atau menjadikan alasan Pada keluarga korban Yang pada waktu itu Kemudian di Advokasi kontras Untuk mendirikan Semacam Pak Guyuban Ikatan keluarga Ikatan keluarga Dari Bapak-bapak Bapak-bapak Bapak saya Kemudian kakak saya Dan juga Orang tua Teman-teman yang hilang Yang saya sebutkan tadi Kemudian Di Bersama-sama Dengan teman-teman kontras Waktu itu Didorong oleh Cak Munir Yang pada waktu itu Koordinator kontras Untuk membentuk Semacam Pak Guyuban Disitulah kemudian Berdiri Ikohi pada bulan September 98 Kalau kontras Sudah berdiri lebih dulu Bulan Maret Iya betul Kalau ikohi Tapi kira-kira Ruhnya Cak Munir Itu ada di Dua-dua organisasi Iya betul Ini Karena Cak Munir lah Yang membela kami Waktu itu Menjadi pengacara kami Iya Saya masih ingat betul Ketika saya berada Di Polda Metro Jaya Saya Nesar Aan Andi Arief Ketika saya masih Ada trauma Karena sebelumnya Saya kan diculik oleh Orang-orang yang terakhir Kita tahu adalah Kopassus Trauma ya Ketika saya di Polda Metro Jaya Nah Saya baru merasa tenang Damai Ketika dikunjungi oleh Cak Munir Kemudian Esther Yusof Ori Rahman Pengacara-pengacara saya Yang kemudian Oh ada orang yang Mengunjungi saya Yang peduli Yang membela Saya Karena pada waktu itu Teman-teman saya Tidak ada yang mengunjungi Teman-teman aktivis mahasiswa Takut ya mereka Takut Karena teman-teman itu Menjadi target semua Karena waktu itu kan masih Rejim order baru Yang Setelah berbelas-belas tahun yang lalu Masih ada gak traumanya Saya sedikit Masih ada sedikit Rasa Trauma ketika Terutama ketika Mendengar Beberapa alat Yang digunakan Untuk menyiksa saya Misalnya Saya masih agak Trauma ketika Mendengar suara Hedy Talkie itu Yang Saya masih trauma Karena ketika saya diambil Dari kos-kosan saya Orang-orang yang menculik Itu membawa alat itu Jadi saya masih Dan itu mungkin Alham bawah sadar Menghubungkan dengan Rasa sakit Atau rasa Takut yang Pada waktu itu ya Dari suara itu Masih berkaitan ya Iya Kita nih sebelum lebih lanjutnya Saya kan ini acara Di TVRI yang ini Kita Saya menghidangkan Tamu-tamu saya dengan sirih Dengan sirih Pernah makan sirih gak? Bulu Mereka ini Lama Yang bener Dimana? Di Bogor Wah keren kamu Yang bener Tahu berapa lama itu Udah lama banget Tapi pernah ya Pernah Kebanyakan yang lain Perdana semua Jadi ini hebat loh Pernah Kamu pernah gak? Saya juga pernah Karena Mbah saya Di Jawa Tengah juga Nginang Hebat nih dua-dua Cuma saya belum Ya cuma mencicipi sirihnya Baru ini loh Saya perdana ada dua orang Aktivis Aktivis Kerjanya ngurusin orang Orang hilang Para pejuang ham ini Ternyata Tahu makan sirih Dan pernah Biasanya Semuanya pengalaman perdana Tadi Saya sudah Menghidangkan beberapa kali Jadi Kalau tamu saya empat Saya empat kali Makan sirihnya Jadi sirih ini Dikasih kapur Jadi kapur itu Artinya putih Bersih Artinya kita Kita ini Berbincang-bincang Lalu kalau Berkunjung Dan ingin bercakap-cakap Kita membawa hati yang putih Bersih seperti kapur Gitu Gambir ini Melambangkan Keteguhan Lalu Sirih itu Melambangkan Keuletan Karena dia merambat Dari bawah terus Sampai ke atas Melakukan sesuatu itu Dari bawah sampai atas Nah kalau ini tahu juga dong Pinang Pinang Keren Usman Tau pinang Bagaikan pinang Di belah dua Pernah dengar gak Bugi? Artinya apa? Coba kita lihat Sama gak? Nah Kamu tahu pepatah itu kan? Iya Ternyata apa? Ini buah Pinang di belah dua Sama gak? Sama Sama ya? Iya Jadi itu pepatah benar ya? Iya benar Mungkin karena ini gapit Kalau digepruk Dia gak jadi sama Di belah Ini juga Ini udah Udah ratusan tahun Ini khusus untuk Pinang Untuk membela Buah pinang Kalau di Papua orang langsung aja Ya kalau ini kan Ada tata cara Jadi kayak ritual gitu Man Iya benar Iya kan? Kalau di Papua Pinangnya dimakan langsung ya Sama sirihnya Nah ini katanya menyehatkan Si pinang ini Sangat menyehatkan Sangat menyehatkan Buat gigi Buat Menyebutkan diabetes juga Masem-masem Jadi dia ini Lambang Itulah Kita tuh banyak banget loh Makna-makna filosofis Yang cenderung untuk terlupakan Si pinang ini Tumbuhnya lurus Iya kan? Artinya apapun yang kita lakukan itu Kita harus seperti pohon pinang Lurus Jujur Jujur berkata Jujur berkarya gitu ya Itu langkah ya Iya Jadi Kalau dibilang belajar dari alam Belajar dari pohon pinang Kenapa belajar dari pohon pinang? Supaya kita bisa lurus Dan teguh Seperti pohon pinang Kalau Yang sebetulnya Satu orang satu lembar Iya kan? Karena kita di studio Kita bagi-bagi deh Cobain aja Ini artinya Peace Peace Terima kasih Welcome Dan kita berbincangnya Cheers Ini pinang Kaget gak rasanya? Seperti wrong de vu Orang merasakan 20 tahun yang lalu mungkin Jadi Jadi Zaman kecil Iya Ketika saya masih di kampung Sama Mbak Enak ya Saya Menyukainya Karena Mestinya ya Kita kan banyak makan nih Konflik sosial Segala macam Tapi gak ada lagi yang bawa sirih Ketuk kemana-mana Kenapa aja Mbak Usman? Pohon sirihnya udah gak ada Kebanyakan beton-beton Gitu ya Yang digantikan juga Dikanti rokok Beda Tapi kan tidak ada simbol Tidak ada nilai filosofis Ataupun yang berakar pada budaya kita Kita dulu pakai Tembakau Nih Tapi ini disusur Iya Gitu Yang dilakukan Mbak saya Tergantikan dengan Hal-hal yang lebih praktis Ya kan Bener Instant Kalau Ada satu hal yang bisa membawa Lambang perdamaian nih Seperti si Si Daun siri ini Biasanya kita angkat nih ya Jadi Lambang of peace Dari sabang sampai merauke Mungkin gak Usman? Mungkin banget Nanti kita kampanyekan ya Saya mau loh Kamu banyak sekali kegiatannya Dan saya pikir Hampir seluruh buku kontras Yang kami produksi Itu selalu ada di depannya itu Sekapur siri Nah itu dijadikan kata sambutan kan Itu saya tahu itu kata sambutan Sekapur siri Sekarang makna filosofisnya Yang mesti lebih digali lagi Benar sih Sekapur siri itu Sebelum kita lebih lanjut Kita ngobrol lebih jauh Kita Sekapur siri dulu Sekapur siri dulu Ini Sekapur siri Nanti kita ngomong ke intinya ya Dan kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Dan pemirsa Jangan kemana-mana Kami segera kembali Tadi kita bicara soal Soal makan siri ya Soal makan siri Pernah dua-duanya Lalu juga Bagaimana tahun 98 Itu menjadi awal dari Apa yang kalian lakukan Sampai sekarang Ya kan Kita ngomong soal budaya dikit Mau gak? Boleh Soal siri ya Kan kamu ngomongnya soal hamteru Soal orang hilang terus Sekali-sekali dong Ah jadi takusnya Kita ngomongin soal budaya Ini Ya kan Kalau melihat dari Kalian kan membela Orang-orang yang tertindas Membela orang-orang yang Ter Tercerabut haknya Dan dirampas haknya gitu Bahkan hak untuk mengetahui Anaknya hilang atau mati saja Tidak terpenuhi Ya kan Sampai sekarang Nah Itu sebetulnya dalam adat istiadat Atau budaya kita itu Banyak loh The local wisdom Yang Sebagai Orang Indonesia ini Hilang Hilang nyawa Tidak apa Dia bilang Tapi harus diketahui kuburnya Itu tuh ada pepatah yang seperti itu Bahwa kita ini sebagai orang Indonesia itu Pengen tau dimana kuburnya itu sih Anak Gitu ya kan Lalu Sirih nih Sirih Ini juga sirih Sirih ini sebagai lambang Lambang perdamaian Lambang perdamaian yang Sebetulnya berlaku dari Sabang Sampai Merauke Ini bisa kita pakai jadi simbol untuk Bisa banget Kampanye ya Usman ya Iya Nanti kita kerjain ya Kalau gitu ya Boleh Boleh ya Karena memang Mencari sesuatu yang sama dari Ujung sampai ke ujung Dari Sabang sampai Merauke itu Susah-susah gampang Susah-susah gampang Dan saya pikir kalau sirih ini bisa diterima sama semua orang ya kan Tadi kamu bilang apa Biasanya cuma ada di depan buku aja Oh itu semua buku yang diproduksi oleh Kontras Itu di depannya tuh ada skapur sirih Iya welcoming ini Semacam sambutan Tapi prinsipnya kan sebenarnya sebelum kita Masuk ke dalam materi Ya kita menikmati sirih dulu kan Menikmati satu suguhan yang sederhana yang simple Yang semua orang mengerti Saya mikirnya simple Orang-orang yang orang tuanya bergabung Misalkan kita mau bertanya kepada para tentara yang juga bagian dari bangsa ini Datang bawah sirih gitu kan Maksudnya bisa ada sesuatu yang dihasilkan Sambil kita bilang Kita kan datang dengan niat yang putih Kita dengan keteguhan Kita ada gambirnya Dan kita niatnya bersih Ingin tanya gitu Dan itu mustinya ada jalan keluar yang mustinya Kita upaya-upaya pendekatan kultural itulah yang Yang kurang sekali dilakukan Ya saya juga dulu aktivis dan demonstran Maksudnya senang masih mengikuti Apa yang terjadi Cuman dengan menggali lebih banyak kebudaya Kita punya opsi kali ya Untuk approach sesuatu Benar gak Usman? Benar banget Dan tadi kan pendekatan kebudayaan dalam sirih misalnya Itu kan juga mensyaratkan semacam kerendah hatian Untuk mendengar yang lain Dan hampir seluruh problem kekerasan di Indonesia Apalagi kekerasan struktural Itu kan karena kekuasaan gak mau mendengar Kekuasaan merasa arugan Merasa memonopoli kebenaran Nah sampai akhirnya kebenaran itu sendiri tererosi gitu Oleh nalar, rasionalitas, oleh keterlukaan, oleh ketidakadilan Oleh berbagai pengalaman hidup manusia Indonesia Atau mahasiswa Indonesia Atau para aktivis di Indonesia Atau orang-orang biasa yang mungkin punya pengalaman keterlukaan Keterlukaan itu kemudian terjahit dalam satu solidaritas Dan akhirnya Seperti Wiji Tugul bilang Ya menjadi tanaman yang dipagar Yang pada akhirnya memakan Memakan Pagarnya sendiri Iya Pendekatan Membontok seluruh kekuasaan orde baru hari ini Meskipun residunya masih ada Ya kita bisa ngerti Karena 32 tahun berkuasa gitu Sementara kita disisakan oleh puing-puing kehancuran itu Dan kita perlu Setidak-tidaknya waktu yang sama 32 tahun juga Untuk membangun kembali Dan hari ini kita baru Seperempat perjalanan Saya pikir mungkin ditunggu-hitungan waktunya juga tidak harus seperti itu ya Usman Karena Saya dapat kesempatan ketemu Nelson Mandela Wow Tahun 2000 Saya sama Om Emil Salim itu berdua Diundang di Transparency International di Durban Kebetulan saya waktu itu adalah Campaign Manager untuk ICW Dan saya mewakili Indonesia Ada dua orang Indonesia wakilnya Saya dengan Emil Salim Om Emil kemudian duduk bersama saya Lalu Saya masih ingat Ada James Wofferson Ada Nelson Mandela Terus Om Emil bilang Kalau kamu bertanya Kamu perempuan Dan kamu dari Asia Pasti kamu diberikan kesempatan Ada 1500 orang Yang boleh tanya cuma dua orang Yang katakan ada ratusan dong Ya sudah nih Dipromote sama Om Emil Terus saya katakan Saya tanya gitu Saya tanya ke Nelson Mandela Setelah Apartheid itu Begitu banyak luka Ya kamu tadi bicara soal luka Luka bangsa Bagaimana HAM juga disana Betul-betul menyakitkan Dan luar biasa kejadiannya Bahkan Resis yang mungkin Lebih kencang kerasanya disana ya Saya tanya Saya tanya Mr. Mandela Apa yang Anda lakukan pertama kali Setelah rekonsiliasi Ya kan Lalu Apa problem yang Paling berat Setelah Mendapatkan Kemerdekaan itu Independensi itu Lalu Dia jawab Pertanyaan saya Dia bilang gini Miss Huta Barat Yang Paling penting bagi saya itu adalah The mentality of my people Mental orang-orang yang terluka Jadi dia Bilang membangun bedeng-bedeng Perumahan itu gampang Tetapi Mengubati hati yang luka itu Dia Menyediakan 4 tahun Untuk mendampingi Secara Psikologis Apakah itu memakai psikiater Memakai psikolog Memakai tata cara tradisional Tetapi selama 4 tahun itu adalah Untuk penyembuhan Si luka batin itu Dia bilang Because if I care about the people I've got To heal their wounded Heart Dan itu yang paling susah Karena lebih mudah Membangun Jembatan Atau sekolahan Atau Bangunan-bangunan yang rusak Saya berpikir ya bahwa Panteslah dia orang hebat ya That is why he is such a Big and great person Bahwa dia tahu batin-batin Rakyatnya yang terluka itu Harus diobati lebih dulu Dan itu yang dia lakukan pertama kali Jadi saya tuh sampai terperangah bahwa Oh ternyata si Nelson Yang namanya Nelson Mandela itu Memang dia besar jiwanya Besar pikirannya Dan dia mengambil tindakan yang Menurut saya luar biasa Jadi saya mendapat jawaban itu Saya kan dapat lotre gitu Saya sebetulnya ingin membagi Itu bahwa Bagaimana Yang tadi Dikatakan Keluarga-keluarga yang ditinggalkan Dia bilang Karena kan we have So many people Yang Mungkin mereka dendam Mungkin mereka marah Mungkin mereka kecewa Dan itu mesti saya urus Katanya Dan itu yang pertama kali saya urus Dan kan pertanyaannya kan Setelah reformasi Apakah hal itu diurus Itu mungkin yang Usman Sebelumnya cerita soal Sosok Gustur Gustur sudah memberikan Awal yang bagus sebetulnya Meletakkan landasan bagi Indonesia yang lebih demokratis Tapi sayangnya tadi Kekuasaan Gustur Tidak bertahan lama Sehingga semua yang sudah Dibangun oleh Gustur Kemudian seperti Ada Arus balik Kembali lagi Ketika Menurut saya Konservativisme Baik itu militer Maupun mereka yang Mengatasnamakan agama Kemudian berusaha menarik Kembali Kemajuan-kemajuan Atau Bangunan-bangunan Landasan yang sudah Diletakkan oleh Gustur Bagi Indonesia Supaya Lebih baik ke depan Termasuk di bidang Hak asasi manusia Nah sehingga yang Terjadi di Indonesia Pada hari ini Misalnya Bukannya Negara Atau khususnya pemerintah Mengobati Luka Mereka yang menjadi korban Pada kebijakan masa lalu Tetapi Sebaliknya Para korban Seperti dikorbankan lagi Ketika mendengarkan Pernyataan-pernyataan Dari Pejabat-pejabat pemerintah Yang menurut saya Mengingkari itu semua Denial Seperti Ya yang terakhirkan Ada pernyataan Pak Menko Yang mengatakan bahwa Apa yang terjadi pada Peristiwa 65 adalah Justified Misalnya Itu kan Menurut saya Kurang proper ya Kurang wise Sebagai seorang Menko Karena pada kenyataannya Ada korban Dan banyak sekali Kayak begitu Jadi itu yang kemudian Saya pikir ada urut-urutan Yang juga Salah kaprah ya Ketika orang bicara Rekonsiliasi itu Rekonsiliasi itu kan Tidak mungkin tercapai Tanpa Truth Exactly Commission Ya kan kita bilang Ayo kita reconcile Reconcile Apa yang mau direkonsiliasi Truthnya itu harus dibuka Betul Keinginan dan kemampuan Untuk membuka Kepada Bangsa ini Saya pikir itu Prasyarat yang Yang utama Saya mundur Bukan hanya dari Gusul Maksudnya mundur ke Ke founding father Bahkan ke Tahun 28 Ketika kita bicara Satu nusa Satu bangsa itu ya Bahwa Kebinekaan kita Dan Keinginan kita Untuk komit Sebagai satu bangsa Itu yang mesti Ditegaskan lagi Ya kan Toh mereka bagian dari Sejarah bangsa ini juga Jadi mundur ke belakangnya itu Kebinekaannya itu Jadi Apa Ambigu Jelas Tidak jelas Dan Seperti Interpretasinya Berbeda-beda Padahal kan sama aja Bineka tunggal ikannya Tentara Bineka tunggal ikannya Aktifis Bineka tunggalnya Budayawan Ataupun Siapapun Itu harusnya sama ya Ya Nah yang sama itu Yang mesti dicari itu Problemnya kan Gak semudah itu ternyata Karena memang Kalau bicara tadi Mentalitas yang dimasukkan oleh Nelson Mandela Itu kan sebenarnya Proses membangun Moralitas kolektif baru Yang Dalam fase-fase Era kekejaman itu Era ketidakadilan itu Atau era Otoritarianisme Itu Tidak mendapat tempat lagi Sehingga Apa yang Dibilang Moral Baik Itu Tidak lagi bisa datang Dari masyarakat Atau dari Komponen-komponen bangsa Tapi harus selalu datang Dari kekuasaan Yang disebut Pancasila atau tidak Itu selalu yang menurut Kekuasaan Jadi orang sudah 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 kehilangan Nalar lagi Dan seluruh praktek Kekerasan order baru Itu kan dibenarkan Melalui Bukan saja propaganda Dan teror Tapi juga melalui Tekstekst Melalui Dekri-dekri Melalui Perangkat-perangkat hukum Ini yang ditulis oleh Juli Southwood Sebagai satu Apa namanya Satu Pembenaran Atas seluruh Kekerasan Represi Yang dibangun oleh Order baru Sehingga Pejabat Yang tadi Mugi sebutkan Barangkali Masih mengalami Semacam Indoktrinasi Akibat fase Yang begitu panjang Dalam pendidikan militer Dan merasa Bahwa Apa yang dilakukan Pada masa 65 itu Ada sesuatu yang baik Sesuatu yang bermoral Menurut kekuasaan Pada saat itu Jadi ketika orang Membunuh Karena alasan komunisme Atau membunuh Karena alasan politik Yang berbeda Dia merasa menemukan Kebajikan Dia merasa menemukan Ada keutamaan Dalam tindakan Ada semacam The ethics of violence Ada virtuous violence Jadi Dia menemukan Satu kesucian Dalam Dalam kekerasan Dalam kebrutalannya itu Persis seperti Sejarah Spanyol Ketika ada Pendudukan Spanyol Dan Pengambilan Lahan-lahan warga Indian Gold Gospel Gold Glory And gospel Jadi tujuan-tujuan Tujuan-tujuan eksploitasi ekonomi Tujuan-tujuan eksploitasi politik Itu kemudian dibenarkan Melalui Mengatasnamakan Tuhan Nah Julie Southwood ini menarik Dia menulis Satu praktek teror Propaganda yang benar Dibenarkan oleh hukum Di masa order baru Yang sebenarnya Menempatkan kekuasaan order baru Sebagai poros militer ekonomi Dari Amerika Kekuatan Amerika Yang saat itu memang Punya kepentingan ekonomi Yang sangat eksploitatif Di Indonesia gitu Nah kekuatan kiri Kekuatan komunis Itu dianggap Kekuatan yang sangat berbahaya Buat kepentingan-kepentingan Pemodal itu Nah saya kira sistem berpikir Yang tadi Mugi sebutkan Itu adalah Sisa Dari sistem berpikir Pada saat itu Yang memang membenarkan Seluruh praktek Pembantain terhadap Orang-orang komunis gitu Dan Ketika kita ajukan ini Ketengah Pembicaraan formal Yang terjadi adalah Arogansi kekuasaan Dan monopoli Versi sejarah gitu Penyeragaman sejarah gitu Bahwa sejarah order baru Versi pemerintah misalnya Adalah sejarah Dimana komunis Adalah biang terok Tentara adalah pahlawan The guardian of the nation gitu Itu semua kemudian Menihilkan nalar Rasionalitas dari masyarakat Dari para korban Korban seperti tidak diberi tempat lagi Untuk memberikan Moralitas baru yang Menurut dia adalah benar Yang menurut dia adalah baik Persis seperti Nelson Mandela Mentalitas apa yang kita mau bangun Atau kalau bicara 1928 Itu kan sebenarnya Forum dimana komponen bangsa Itu beragam Datang Dan kemudian mendeklarakan Satu keinginan Untuk membuat Gerenaratif baru Tentang apa yang disebut Sebagai Indonesia Nah Pada masa Kekuasaan Soekarno Syahrir gitu ya Barangkali itu Tidak terlalu jadi soal Karena memang begitu dinamis Begitu demokratik Tapi di masa order baru Penyeragaman sejarah itu Membuat identitas kebangsaan Itu menjadi sangat tunggal Menjadi sangat monolitik Sehingga orang Papua Tidak bisa dapat Kesempatan untuk Mendefinisikan Apa itu arti bangsa gitu Saya kira disitu Kita seperti Tidak membuka ruang dialog Untuk Komponen bangsa yang lain Mendefinisikan Apa itu arti berbangsa Yang ada adalah Senjata Represi Tuduhan-tuduhan Stigmatisasi Di balik itu Adalah pengerukan Kekayaan alam Dan Usaha-usaha untuk Memperkaya diri orang-orang Yang mempunyai akse Dalam kekuasaan gitu Saya kira ini brutal sekali Seperti ini Saya bukan mau mengatakan Indonesia tidak punya harapan Tetapi Saya kira kerusakannya Sudah sejauh itu gitu Sehingga Memang harapan-harapan itu Harus ditempatkan Dalam Cara berpikir itu Hanya dengan cara berpikir itu Kita bisa mengerti Kenapa kemudian muncul denial Kenapa muncul penyangkalan-penyangkalan Seperti itu Kecuali Kecuali ia mengalami perubahan Di dalam dirinya Dalam kekuasaannya Baru kita bisa berharap Ada keadilan dari situ Tapi kalau Mereka masih Sulit untuk menghapus Warisan berpikir Di masa baru Saya kira hampir tidak Mungkin Jadi itu menutup Kemungkinan bahwa Cara berpikir juga Harusnya berevolusi Bahwa Tidak ada penafsiran yang tunggal Yang kemudian Pada waktu hegemoni Kekuasaan itu Tentara ABG ABRI Birokrat dan Golkar Itu terpusat Untuk melindungi Satu kekuasaan Yang diidentikan Negara dengan Satu sosok Satu orang saja Personifikasi Bahwa saya adalah negara Kalau kamu menghina saya Kamu menghina negara Ya kan Saya pikir Nelson Mandela melihatnya Kita kembali ke Nelson Melihatnya bahwa Tidak boleh ada dalam bangsa ku Masih ada yang terluka Selama Selama kita mau membangun Sebuah tatanan yang baru Ya kan Yang diharapkan tahun 98 Harusnya 99 Kita punya tatanan baru Harapannya begitu Sekarang kan sudah 2013 Artinya sudah 15 tahun yang lampau 15 tahun yang lampau Dan Kamu sih belum hilang Traumanya Tetapi Yang kamu lakukan di IKOHI itu Sebetulnya sudah Mendapatkan kemajuan Atau titik terang Menurut Mugi Saya pikir sih Iya Banyak sekali kemajuan Ukurannya apa Kita masih melihat ya Tahun 98 Tahun 98 Ketika Orde baru Tumbang Itu kan Ruang demokrasi Memang sudah terbuka Tapi masyarakat masih Terutama yang menjadi korban ya Itu masih Ketakutan Masih ketebakan Sampai hari ini Sampai hari ini Kita masih mendapatkan Informasi dari teman-teman Di Jawa Misalnya Ada di Salatiga Ada di Blitar Masih ada orang yang Bersembunyi di bawah Tempat tidur Karena dia masih Membayangkan bahwa Situasi sekarang itu Masih sama dengan Tahun 60-an Yang lalu Masih ada trauma-trauma Seperti itu Padahal sudah berusia lanjut Sudah berusia lanjut Mereka setiap Mendengarkan langkah kaki Di depan rumah Mereka membayangkan Itu yang akan Ngambil dia Atau akan bunuh dia Masih ada situasi Seperti itu Sampai hari ini Tetapi banyak juga Yang Mereka yang menjadi Korban Saya lebih suka Menyebutnya sebagai Penyintas ya Survivor Karena memang mereka Pada peristiwa Pelanggaran HAM Baik itu 65 Tanjung Priok Kemudian Mei Trisati Semanggi Penculikan aktivis Mereka menjadi korban Tapi sekarang mereka Menjadi orang-orang yang Berjuang Dalam artian Supaya hak-hak mereka Atas kebenaran Keadilan itu Dipenuhi Oleh negara Termasuk juga Survive Atau sudah menjadi penyintas Dalam hal Mereka juga sudah Bisa hidup normal Walaupun itu Belum banyak Nah Inilah yang 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 Perkembangan inilah Yang saya anggap Sebagai sebuah Kemajuan Di tataran Para korban Tetapi di tataran Justice Tataran akunabilitas Tataran akunabilitas negara Atas apa yang telah terjadi Di masa lalu Itu masih Masih minim Masih menjadi tantangan Yang Sangat besar Karena tadi Negara masih Denial Masih mengingkari Bahwa Ada peristiwa Peristiwa Itu Ada peristiwa 65 Ada peristiwa Apakah kita harus menunggu Sampai kemudian Pelaku-pelaku sejarah Yang Lampau itu Saya pikir tidak Bisa Saya pikir tidak Hari-hari ini kan sudah ada wacana Mbak Irma Wacana Sudah ada perdebatan Di kalangan masyarakat Tentang Perlunya Pemerintah Minta maaf Bahkan Staf Watim Pres Di bidang Hukum dan HAM Pak Albert Lasibuan Sudah bilang ke kita Ke publik Bahwa Dia sudah mengusulkan Kepada Presiden Supaya minta maaf Atas pelanggaran Masa lalu Menurut saya ini Ide dan Kemajuan yang luar biasa Apabila itu Dilakukan Tapi akan sulit untuk Meminta maaf Kalau tidak Mengakui dulu Kesalahannya kan Tapi kan sebelum Meminta maaf Harus ada pengakuan Terhadap Terhadap kesalahan Di masa lampau itu dulu Apa yang sebetulnya terjadi Betul Jadi step minta maaf itu Adalah kedua Pengakuan dulu baru Kemudian bisa minta Saya gak bisa Maafin Saya dong Usman Salah apa Betul Betul Itu juga Dia mengandaikan Ada subyek yang dimaafkan Subyek yang dimaafkan itu Hanya bisa kita ketahui Kalau ada kesalahan Yang diidentifikasi Kesalahan itu Diakui dulu Maaf saya mencuri sepeda Anda Saya maafkan Keku sepeda kembalikan Saya kira Logika itu yang kemudian Jangan dibalik Dibalik-balik Jangan dibalik Ya inilah sebenarnya gejala reversi Bukan lagi gejala stagnasi Atau mandek Atau Atau mungkin reversi Apa namanya Pembalikan gitu Maksud saya Jadi dibolak-balik Twisted logic Tapi sebetulnya Tapi sebetulnya Ini Mbak Irma Truth Kebenaran Itu bukan Belum ada Jadi Untuk proses Minta maaf Atau proses Mengakui Pemerintah sudah bisa Menggunakan dokumen-dokumen Negara yang sudah ada Komnasam Komnasam itu Sudah melakukan penyelidikan Setidaknya 8-9 kasus Yang masuk kategori Pelanggaran berat Asasi manusia Yang tiga sudah diadili Kasus Tanjung Priok Kasus Timur-Timur Kasus Abepura di Papua Sudah diadili Sudah ada Sekarang ada 5 kasus lagi Yang sudah diselidiki oleh Komnasam Komnasam sudah menyimpulkan Ada pelanggaran hamberat Ini sebenarnya sudah bisa menjadi materi Walaupun itu belum Komplik Saya pikir hukum itu Akan datangnya ya Hukum adalah panglima Padahal sebetulnya Ada rasa ya kan Dalam memimpin itu Dan kita tahu Ketika banyak orang-orang yang terluka Ribuan bahkan jutaan yang terluka itu Rasanya itu Mestinya nyambung dong ya Bahwa mereka Keluarganya hilang Keluarganya tidak pernah Kebawah Personal story Memor of Childhood Jadi lepas dari hukumnya Membuktikan apapun juga Tetapi Rasa Iya kan Tadi kan Nelson merasa Saya merasa Bahwa itu Orang-orang terluka ini Harus dibantu Proses hukumnya Nyusul gitu loh Betul Justru pendekatan hukum Kerap kali Tidak memberi tempat Bagi rasa itu Karena Karena memang pendekatan Hukum Sangat kering Sangat legal sekali Dia harus memberi tempat Pada cerita-cerita Tentang rasa itu Cerita tentang keluarga Masa kecil Ibu-ibu yang terluka Yang satu keluarganya hilang Dengan begitu mungkin Orang-orang yang di dalam kekuasaan Bisa merasakan Bahwa Seandainya anak saya hilang Seandainya Istri saya Atau seandainya suami saya Ayah saya dan seterusnya Atau yang dikatakan Wugi tadi Ada orang yang begitu Mendengar suara pintu Langsung masuk ke bawah kolong Itu kan Itu kan dia berarti Tidak hidup ya Maksudnya Dia hidup dalam Ketakutan yang konstan Yang sebetulnya Mati selama hidup Iya Dia tidak hidup sama sekali Nah itu Yang seperti itu Banyak sekali Saya pikir Kalau mau dibuktikan secara hukum Ya mungkin tidak ada Pelanggaran hukum terhadap dia Tapi kan dia perlu diobati Dan perlu di Diurus dan diakui Bahwa ini salah satu korbannya Ini korbannya mungkin ada Ada korban Tingkat pertama Kedua dan ketiga Ya kan The first Second and the third degree Itu Banyak sekali PRnya Ya kan Tapi sebelum kita lebih lanjut Kita jeda dulu ya Mirsa masih bersama Suara Indonesia Dan masih bersama Usman Hamid Dan Nemugianto Banyak udah cerita kita ya Dan kira-kira Tadi kita kembali Ke soal rasa ya Ya Usman ya Ada masalah Ketika Rasa Antara Pemimpin Tidak nyambung Dengan rakyat Atau Wakil-wakil rakyat Tidak nyambung Dengan konstituennya Saya pikir keinginan dari Aspirasi dari Dari konstituen Dengan wakilnya itu Bukan hanya distorsi Tapi Sudah hampir putus ya Ya Kalau Kalau Dilihat dari begitu lama Setelah reformasi Cerita ini masih Tak kunjung Selesai Gitu Kamu bisa ngebayangin gak endingnya Kira-kira gimana Tadi kan kamu punya harapan Ya Sudah diajukan Permintaan maaf Saya tidak tahu Endingnya akan seperti apa Tapi Kami ada harapan Harapannya Ini kan periode Tahun terakhirlah Tahun SBY Menjadi presiden ini Atau Sampai beberapa bulan 2014 Dan Nampaknya Kalau dari statement-statement dia Bahwa dia orang yang Komited terhadap Asasi manusia Kan Dan dia juga punya Nampaknya punya ambisi juga Setelah jadi presiden Untuk go internasional Dan sebagainya Dan sebagainya Dari situ saya Dari situ saya Menduga bahwa Dia ingin meninggalkan Legasi yang baik Ketika dia menjadi presiden Di sisa pemerintahannya Nah dari situ Saya ada Harapan Bahwa di Bulan-bulan Beberapa bulan ke depan Ini akan ada langkah yang Baik Yang diambil oleh SBY Untuk mengobati hati Rakyatnya yang Terluka itu Harapan saya seperti itu Dan Yang diharapkan oleh Keluarga korban Pelanggaran asasi manusia Khususnya orang hilang Ini kan sebetulnya Tidak muluk-muluk Seperti yang Mbak Irma Sampaikan di awal tadi Mungkin kalau ngomong Pengadilan Untuk para pelaku Itu jauh Yang diinginkan mereka itu Simple Mereka hanya ingin tahu Anak-anak mereka yang hilang Suami mereka yang hilang Ini Masih hidup Atau sudah meninggal Ada di mana Itu saja sebetulnya Itu yang selalu disampaikan oleh Keluarga korban Ketika Setiap ketemu dengan Pejabat pemerintah Atau ketemu dengan DPR Tapi nampaknya Saya tidak tahu Susahnya di mana Untuk mengetahui Status mereka yang hilang Ini Karena itu yang diinginkan oleh Keluarga korban Bukan mengejar yang lain Dan itu sangat gampang Menurut Kami ya Bagi Eksekutif Bagi Presiden Untuk mengetahuinya Saya pikir kita kembali ke Kita ini kan Bangsa yang Bangsa yang sangat Mengagungkan Dan memuliakan Leluhurnya Makam-makam itu Di mana-mana Selalu ramai dikunjungi Dan lalu juga Lepas dari Percaya atau tidak Ada tempat yang keramat Atau bukan Tapi artinya kita Menghormati orang-orang Yang sudah mendahului kita Kamu Nezar Petrus itu kan Orang-orang hilang Yang kembali Ya Petrus belum Belum Nezar Petrusnya Jadi Yang saya cerita tadi Teman-teman yang hilang Itu orang tuanya Gak tahu Bagaimana berdoa Kalau keluarga yang lain Ziarah Ziarah kemana Orang makamnya aja Gak ada Bagaimana Pak Paimen Orang tuanya Suyat yang diseragen Yang sampai sekarang Masih hilang Sampai beberapa tahun yang lalu Itu memelihara kambing Memelihara kambing Yang rencananya akan dipotong Ketika Suyat ditemukan Ada kabar tentang Suyat Kamu aktivis Tapi kamu juga Musisi juga ya Maksudnya main musik juga ya Saya kira banyak orang Main musik Dan menyugai musik Iya dong Itu bangsa kita Ini bangsa yang musikal loh Iya Dari ujung ke ujung Dari mulai beduk aja Itu ritmenya tuh musikal Menurut Gilang Ramadan Ini bangsa yang Paling banyak perkusi Di dunia ini Adalah bangsa Indonesia Jadi bangsa Indonesia itu Tahu ritme Tahu tempo Perkusi Perkusi itu tetabuhan Jadi dia Sama-sama kita mau bikin Peta tetabuhan Yang tadi Pemetaan budaya Salah satunya Peta tetabuhan Iya kan Main gitarnya udah lama Udah lama Sejak SMP Iya Belajar beneran Belajar beneran Pake guru gitu kan Ada gurunya waktu itu Dan Tapi gak lama Karena saya biaya sendiri Dan orang tua Ayah saya ingin saya Sebenarnya Masuk pesantren Dan Jauh meninggalkan dunia Kehidupan Non agama Sementara ibu saya Mempertahankan saya Untuk sekolah ke dunia publik Yang jauh lebih terbuka Yang modern gitu Supaya pikiran-pikiran kita Juga terbuka Akhirnya jalan tengahnya Saya sekolah negeri Dan sekolah madrasah Dan kesempatan Itu seru banget sih Ibu sama ayah Bisa punya keinginan Itu bukan berbeda Tapi bertolak belakang ya Bertolak belakang Iya Dan ayah saya gak mau Bayar biaya sekolah Untuk yang sekolah negeri Urusan-urusan di luar Di luar sekolah agama Ayah saya gak mau bayar Dia cuma mau pesantren aja Pesantren Tapi terus ibu kamu gimana Ya ibu saya Akhirnya yang membayarkan itu Wah keren ya ibu kamu Dia punya yayasan Dia punya kelompok Dengan berbagai ibu-ibu lah Untuk tujuan-tujuan sosial gitu kan Dia juga punya taman kanak-kanak gitu Jadi ibu kamu juga aktifis ya Ibu saya gitu Ibu saya juga dulu Sempat fungsionaris partai Golkar saat itu Nah ayah saya di partai P3 Karena dia memang saat itu orientasi Berfikirnya memang orientasi keislaman gitu Keislaman dalam arti yang kultural Maupun yang struktural Ikut dalam politik gitu Tapi dia dikecewakan oleh orang P3 ketiga itu Yang akhirnya membuat dia meninggalkan politik gitu Sementara ibu saya sebenarnya lebih banyak berpolitik Untuk keperluan sosial Kelembagaannya, majelis talimnya, yayasannya Dan juga taman kanak-kanaknya gitu Tapi keduanya saya kira memberi banyak inspirasi Buat saya untuk bisa berbeda dan saling menghargai Untuk terus melanjutkan anak-anak sampai sekolah tinggi Bahkan ayah saya ketika meninggal Meninggalkan satu warisan Satu wasiat sebenarnya Satu wasiat yang meminta Agar seluruh yang ditinggalkan itu Sebaiknya diperuntukkan buat anak-anak yang masih sekolah Dan tidak apa-apa, artah itu habis Yang penting anak-anak bisa menjadi orang yang Ya Berguna dan bermanfaat Dan berdiri di atas kaki sendiri ya Suami istri, ibu bapak bisa berbeda pendapat gitu Dan kamu berada di tengah-tengah Dan kamu bisa menyenangkan dua-duanya akhirnya ya Banggalah ibunya Bang, insya Allah Iya dong, bapaknya juga Walaupun kamu tidak jadi jebolan pesantren ya Enggak, tapi penimbang mengenyam di pendidikan madrasa Di sekolah Islam Iya, jadi sudah senang hati bapak ya Sudah ada dasar-dasarnya ya Iya Mugi sendiri, ibu cerita dong Waktu kamu hilang itu gimana Nah itu, beda dengan Usman ya Kalau saya kan dibesarkan di keluarga Islam Abangan sebetulnya Di Pantura, Jawa Tengah Di Jepara Dan mereka buruh tani Jadi yang mereka ajarkan ke saya adalah tentang Ajaran kebaikan saja Bahwa manusia itu harus berbuat baik Bermanfaat bagi sesama As simple as that Dan karena itulah Karena ajaran yang sederhana inilah Kemudian yang membawa saya Menjadi seperti saya sekarang ini Ketika saya kuliah di UGM Saya masuk tahun 92 Tahun 94 Saya sudah menjadi aktivis Melawan ketidakadilan di Fakultas Sastra UGM pada waktu itu Karena orang tua mesti dipungut biaya Tapi tidak jelas untuk apa Oh jurusan apa waktu itu? Sastra Inggris saya Oh oke Jadi disitulah kemudian saya bersama teman-teman Protes Ini gak adil Itu awal-awal Karena orang tua mengajarkan saya Tentang keadilan Tentang kebaikan itu Disitulah kemudian saya menjadi Aktivis lah Tahun 94 Aktivis mahasiswa yang kemudian Saya tidak hanya terlibat di isu-isu di dalam Fakultas Tapi juga kemudian nasional Sehingga kemudian Berjaringan dengan teman-teman seluruh Indonesia Teman-teman mahasiswa yang Yang klimaksnya tahun 98 itu Nah Sama dengan Usman Dalam bahal orang tua Inspirasi dan energi saya ya dari mereka Iya Jadi Ada satu peristiwa yang Yang luar biasa bagi saya Yaitu ketika saya ditahan di Polda Metro Jaya Saya ditahan di Polda Metro Jaya itu kan 3 bulan Setelah saya diculik Kemudian diculik Kopassus itu 2 hari kan kemudian dipindah ke Polda Metro Jaya Dari bulan Maret sampai bulan Juni Nah Dua minggu setelah saya sudah berada di Polda Metro Jaya Saya di Pintu sel saya di ketok sama Penyidik Pak Aris Munandar Waktu itu Munggi ada yang mengunjungi kamu Saya tanya Siapa Pak? Karena setahu saya tidak ada yang berani mengunjungi saya Kecuali Cak Munir Sama Esther Sama Ori Sudah kamu temuin saja Saya temuin, saya penasaran Siapa yang berani mengunjungi saya Pintu sel saya buka Kemudian saya berjalan Ada koridor di Polda Metro Jaya itu Sekitar berapa? 30 meter Saya lihat disana ternyata bapak saya Yang besuk saya itu bapak saya Sama kakak saya Kakak yang perempuan Sama suami kakak saya Bapak saya kan Petani Jadi kurus Dan ya dari kampung Kurus dan gosong Dan jauh jalan Kurus dan gosong Iya betul Dan harus pergi ke Jakarta Dari Jepara Kampung di Di Desa Dermolo sana Sampai ke Polda Metro Jaya Dia sebelumnya tidak pernah Yang namanya ke Jakarta Melihat Jakarta saja Tidak pernah Dia datang ke situ Tiba-tiba berada di Rumah tahanan Polda Metro Jaya Disitulah Saya ketemu bapak saya Saya peluk bapak saya Disitulah Panjang hidup saya Saya tidak pernah punya pengalaman Dimana saya tidak bisa Mengucapkan sepatah katapun Karena sudah tidak penting lagi Kata-kata itu Gak bisa Gak bisa terucap Saya hanya bisa nangis Betul Saya hanya bisa nangis Ada kalanya kata-kata itu Menjadi tidak bermakna Itu luar biasa Kamu melihat bapak kamu aja Itu kayak dapat hadiah Paling indah sedunia ya kan Iya Luar biasa Itu juga Dan dia juga melihat kamu Mungkin lebih Lebih Tapi bapak saya lebih Lebih tegar Karena dia bisa Bisa mengatakan sesuatu Saya tidak bisa mengatakan sesuatu Ke bapak saya Tapi bapak saya bisa Mengatakan sesuatu ke saya Dia bilang Gue senang Orang opo-opo Di lakoni Di lakoni Aku beres Kamu jalani saja Tidak apa-apa Semuanya akan baik-baik saja Dan ternyata dia benar ya Baik-baik saja Dan kamu bahkan berjuang Membantu orang-orang Yang masih hilang sampai sekarang Saya pikir itu adalah Achievement yang luar biasa Kalau Kamu mengalami tragedi Usman juga mengalami peristiwa Pada waktu Di akhir kuliahnya ya Dan itu kemudian menjadi Sesuatu yang kalian kerjakan Sampai sekarang Dengan suka cita Dan dengan sepenuh hati Saya pikir itu Luar biasa Mudah-mudahan Terus Terus jalan terus Dan kita ketemu lagi ya Kita kan mau kerjain Banyak kali ya Budaya juga boleh dimasukkan ke situ ya Substansi dan esensinya 19 Januari kita kumpulkan 19 Januari Para Anak-anak muda Seluruh lintas golongan Budaya dan seterusnya Kita ingin Membuat semacam Tradisi baru Bahwa Budaya baru yang hari ini Didominasi oleh budaya virtual Itu bukan sekedar lifestyle Tapi juga Yang utama Adalah menjadi Penggerak perubahan Change.org Sukses terus ya Usman Senang banget Kapan-kapan main gitar Ya mudah-mudahan Sambil nyanyi ya Saya ingat kamu Kamu nonton Bapak kamu bisa nembang Ya kan Bapaknya masih sehat Masih sehat Bapak Ibu masih ada Salam ya Salam buat Bapak Ibu ya Terima kasih Terima kasih banyak Mudah-mudahan ketemu ya Pemirsa demikianlah Bincang-bincang kita Dengan Usman Hamid Dan Mugianto Dua orang aktivis Yang sampai hari ini Masih tetap berjuang Dan juga membantu Orang-orang yang hilang Memperjuangkan HAM yang mungkin Masih banyak pekerjaan Atau PR yang dilakukan Saya pikir itu Bukan pekerjaan Mereka berdua saja Tetapi itu tugas Bagi kita semua Seluruh bangsa Indonesia Untuk membuat Agar luka bangsa ini Menjadi Hilang Atau setidaknya Menjadi jelas Terobati Ya terobati Bagian dari sejarah kita Luka mereka adalah Luka kita semua Saya Irma Huta Barat Mengucapkan terima kasih Anda sudah menonton Suara Indonesia Di TVRI Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton